Kita ke informasi selanjutnya, tim dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, Jawa Barat akhirnya berhasil mengangkat jarum pentul dalam tubuh Anissa Salim tanpa harus menjalani operasi. Dengan menggunakan alat khusus, yakni bronchoscopy dan juga ekstraktor jarum pentul yang bersalang di dalam tubuh Anissa berhasil diangkat. Proses tindakan medis tim dokter ini pun cukup singkat dan hanya memerlukan waktu sekitar 45 menit. Anissa masuk ruangan proses pengangkatan pada pukul 7 pagi dan selesai sekitar pukul 7 lebih 45 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga proses pengangkatan selesai, kondisi tubuh Anissa tetap dalam keadaan stabil namun untuk proses pemulihan, kini Anissa masih harus menjalani perawatan di ruangan Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, didampingi oleh orang tuanya sambil menunggu ke pulangan. Kejadian berawal ketika Anissa sedang memperbaiki kerudung di dalam kelas saat sekolah. Tiba-tiba salah seorang temannya dari belakang mengajak untuk bercanda dan tanpa sengaja jarum pentul yang diselipkan di bibirnya tertelan ke dalam tubuh hingga masuk ke saluran pernafasan.